Intro Baik halo teman-teman tetap lagi bersama Yudi disini Di video kali ini aku lagi berada di kawasan hutan Yang terdapat spesies siput cantik berwarna putih teman-teman Nah kebetulan ini juga habis musim Habis turun hujan ini baju saya basah Dan saya tadi jatuh ke lumpur teman-teman Nanti kita bersihkan aja Baik kita akan coba nge hunting spesies putih ini Eh spesies putih ini Spesies siput putih ini teman-teman Dimana siput ini sering dikatakan bekicot albino oleh orang-orang teman-teman Baik langsung saja kita coba hunting teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini teman-teman Teman-teman bisa kita lihat Sudah ada yang keluar dari Persembunyianya teman-teman Nah karena ini habis turun hujan teman-teman ya Nah ini ada dua ekor Kita dapatkan dua ekor Kita dapatkan dua ekor siput putihnya teman-teman Sebetulnya lebih banyak lagi bisa kita temukan pada saat malam hari teman-teman Tapi karena saya eksplorasinya sendirian Jadi kita cukup sore aja teman-teman Kita dapatkan dua ekor Ini tadi Biasanya memang pada saat Selesai musim hujan turun seperti ini Keong-keong ataupun siput pohon itu Perkeliaran dimana-mana teman-teman Baik kita cari lagi Nah ini ada lagi Nah ini ada lagi teman-teman Tapi kita harus hati-hati juga ya Karena biasanya habis musim hujan seperti ini Habis turun hujan ya maksudnya Banyak ular-ular hijau ekor merah teman-teman Mereka juga berkeliaran dimana-mana Jadi kita juga harus hati-hati juga Nah ini dia Ini lagi ya Ah ini lagi Nah Ah ini lagi satu Nah Kita dapatkan tiga ekor Kita dapatkan tiga ekor Aduh Kaki saya keselio tadi teman-teman Jatuh di sana ada Jalannya licin Ini tadi kita temukan dua lagi Di pohon Tapi tidak sempat saya rekam ya Nah ini ada satu lagi Nah Ada satu lagi Kita taruh lumut-lumutan ya Taruh lumut-lumutan Nah kita taruh lumut-lumutan Nah ini ada lumut Saya rasa cukup sekian dulu ini Sudah cukup kita hunting ya Karena ini waktunya juga sudah mau keburu sore dan keburu gelap Jadi langsung saja kita bahas Baik teman-teman kita sudah selesai nge hunting si put putihnya Nah ini kita ada temukan ada berapa ekor ini Tiga Sebentar saya hitung dulu Ini tempatnya Agak kecil ya Empat Lima Lima Enam Tujuh Delapan Delapan ekor ya Jadi sepertinya sembilan ya Oh iya Cuma delapan ekor kita temukan Baik teman-teman Nah ini spesies si put putih yang kita temukan Kita temukan tadi Nah Dia bentuk cangkangnya ini hampir mirip dengan bekicot ya Bentuk cangkangnya ini berbentuk bulat seperti telur Dan ujung bagian belakang cangkangnya ini dia cenderung runcing teman-teman ya Dan ini yang menjadi ciri khas dari keong ini teman-teman Yaitu bagian pintu luar masuknya ini Dia terdapat semacam apa ya Ada yang menonjol gitu ya Nah ini ada yang menonjol Ada yang menonjol Nah ini ciri khas dari keong pohon ini teman-teman Nah ada juga yang berwarna coklat teman-teman Ini hanya variasi aja Sebetulnya untuk spesiesnya sendiri ini sama aja teman-teman Cuma ini variasi warnanya aja Lihat Nah spesies dari si put ini adalah Amphidromus sp teman-teman Saya belum bisa mengidentifikasi secara detail ya Amphidromus apa Kita sebut saja Amphidromus sp teman-teman Seeput Amphidromus ini merupakan hewan invertebrata Yang berasal dari pilum molusca kelas gastropoda Familinya dari Chamae nidae Banyak yang mengatakan seeput Amphidromus ini adalah bekicot albino teman-teman ya Ini saya lihat informasinya di beberapa online shop yang terkenal Dan beberapa konten-konten youtube lainnya Dan beredar juga di facebook teman-teman Banyak yang mengatakan seeput Amphidromus putih ini yaitu bekicot albino teman-teman Tetapi disini saya ingin mengatakan seeput-seeput putih yang beredar di beberapa forum yang saya sebutkan tadi Itu bukan bekicot albino teman-teman Melainkan seeput putih Amphidromus Nah untuk bekicot albino sendiri itu warna cangkangnya itu sama aja dengan warna cangkang dari bekicot-bekicot pada umumnya teman-teman Tetapi untuk bekicot albino hanya bagian tubuhnya ini ya Dia berwarna putih Nah sedangkan seeput putih Amphidromus ini Dia ininya aja yang putih Cangkangnya aja yang berwarna putih Dan bagian tubuhnya ini Dia berwarna kekuning-kuningan dan warna putih Dan ini matanya berwarna gelap ya Nah lihat Jadi disini saya ingin mengatakan bahwa seeput putih yang beredar di online-online shop itu Sama sekali bukan bekicot albino teman-teman Bekicot albino itu dia berasal dari genus akatina Dan dia lebih cenderung terestrial teman-teman Sedangkan seeput Amphidromus ini Dia lebih cenderung alboreal teman-teman Dan ukuran seeput pohon Amphidromus tidak sebesar albino pada spesies bekicot Wow cantik ya Di Indonesia sendiri banyak sekali spesies-spesies dari Amphidromus atau keong pohon ini teman-teman Di antaranya seperti Amphidromus palaceus Amphidromus fuscolabris Amphidromus perversus Dan Amphidromus-Aphidromus yang memiliki warna yang cerah-cerah dan cantik-cantik lainnya teman-teman Amphidromus ini merupakan seeput alboreal Yang hampir sebagian besar rutinitas hidupnya dihabiskan di pepohonan teman-teman Baik itu untuk melakukan perkawinan Mencari makan dan bertelur teman-teman Siput Amphidromus ini dia berkelamin ganda atau hemardrofit teman-teman Dia tetap memerlukan pasangan untuk membuahi atau merkembang biak teman-teman Hemaphrodit merupakan satu individu memiliki kelamin ganda Hemaphrodit terjadi pada hewan maupun tumbuhan Pada siput darat satu individu memiliki dua alat atau organ kelamin Yang dimana dua alat kelamin jantan dan betina sama-sama memiliki fungsi masing-masing Walaupun siput darat memiliki kelamin ganda Tetapi mereka tidak bisa menggunakan organ kelaminnya itu secara bersamaan Dimana di saat musim kawin tiba Mereka akan menentukan sendiri alat terproduksi mana yang mereka akan pakai Nah itu adalah hemardrofit atau berkelamin ganda teman-teman Siput Amphidromus ini tidak semua tempat bisa kita jumpai teman-teman ya Dia dapat kita jumpai biasanya di pepohonan yang memiliki Pepohonannya itu berlumut biasanya teman-teman ya Karena pohon-pohon seperti itu menyediakan makanannya teman-teman Nah makanan dari spesies siput Amphidromus ini Yaitu berupa jamur mikropis dan beberapa jenis-jenis lumut atau mos yang tumbuh di pepohonan teman-teman Nah lihat Wow Panahnya putih Cakep ya Keong pohon Amphidromus Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video saya selanjutnya! See you next time! Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!